Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat disusun sebuah indikator indeks perilaku anti korupsi Firly Bahuri mengklaim institusi yang dipimpinnya mengalami peningkatan indeks perilaku anti korupsi di tahun 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar konfresi pers kinerja KPK tahun 2022 Rapat dihadiri oleh pimpinan KPK Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, dan Nurul Gupron di Aula Genung Merah Putih KPK Jakarta Ketua KPK Republik Indonesia Firly Bahuri mengatakan selama tahun 2022 KPK telah menetapkan 149 orang tersangka Atau meningkat 38 tersangka dari jumlah tahun sebelumnya Selain itu, KPK juga telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah dengan nilai mencapai Rp63,9 triliun Dengan sejumlah aset yang diselamatkan sebanyak 83.052 unit Selain itu, Firly juga menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2022 KPK telah melakukan pengukuran capaian kinerja Tujuan dari pengukuran ini untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat atas perilaku antikorupsi Serta sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap literasi tindak pidana korupsi yang diukur dengan istilah Indeks Perilaku Antikorupsi Ada pun capaian Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2022 sebesar 3,93 Meningkat dari tahun 2021 yaitu 3,88 Hal ini menunjukkan adanya perubahan pandangan dan perilaku masyarakat Indonesia yang kian antikorupsi Perbaikan ini diakini sebagai manifestasi cita-cita KPK dan seluruh anak bangsa Untuk mewujudkan Indonesia yang terlepas dari belenggu korupsi Angka Indeks Perilaku Antikorupsi tahun 2022 mencapai angka 3,93 Atau meningkat 0,05 dibandingkan di tahun 2020 pada angka 3,88 Dan angka ini terus meningkat apabila kita lihat Dari hasil skor Indeks Perilaku Antikorupsi 2019 3,70 2020 3,84 2021 3,88 Dan tahun 2022 pada angka 3,93 Di samping itu KPK juga melakukan pengukuran terkait dengan Indeks Integritas Penyelenggahan Negara Atau skor PN Hasil penelitian dan penilaian pada skor PN tahun 2022 Di skala ulangi Skor penyelenggahan negara diperoleh sebesar 5 Dengan skala 1 sampai 5 Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggahan negara masih memiliki integritas Dan juga ikut program-program KPK masih terjaga integritasnya Sementara itu pemirsa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Menggelar konferensi pers akhir tahun 2022 Dalam acara tersebut Petrus Reinhardt Golose menyatakan Bahwa BNN telah menyita lebih dari 1,9 juta ton sabu-sabu 1 ton ganja 200 ribu butir ekstasi Sepanjang tahun 2022 Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Paul Petrus Reinhardt Golose Dalam konferensi pers mengungkapkan BNN telah menyita 1.902 ton sabu-sabu 1,06 ton ganja 262.789 butir ekstasi Dan 16,5 kg ekstasi Berbentuk serbuk Sepanjang tahun 2022 Di samping itu BNN juga telah memusnahkan 152,8 ton ganja basah Di lahan tanaman narkotika Jenis ganja Seluas 63,9 hektare Seluruh barang bukti narkotika tersebut Hasil dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika Dan prekursor narkotika Ada pun jumlah tersangka Dalam 768 kasus tersebut Mencapai 1.209 orang Selain itu BNN juga mengungkap Kasus laboratorium gelap narkotika Sebanyak 2 kasus Dengan 5 tersangka Dari seluruh barang bukti narkotika Yang telah disita BNN Berhasil menyelamatkan 12,2 juta Generasi bangsa Dari penyalahgunaan narkotika Upaya pemberantasan jaringan narkotika Selalu ditindak lanjuti Dengan pengungkapan Tindak pidana pencucian uang Dengan tujuan Memiskinkan para bandar Sepanjang 2022 BNN RI mengungkap 17 kasus DPPU Dengan tersangka sebanyak 20 orang Dan total hasil senilai 33,8 miliar Upaya pemberantasan jaringan Sindikat narkotika ini Merupakan bagian dari Strategi hard power approach BNN Dalam rangka memerangi narkotika Selain strategi hard power approach BNN juga menerapkan strategi lain Seperti soft power approach Yang meliputi pencegahan Dan pemberdayaan masyarakat Serta smart power approach Yang meliputi pemanfaatan Teknologi informasi dan riset Untuk mendukung upaya perang narkotika Kita berlalik informasi lainnya Pemerintah mengumumkan Anugerah program penilaian Peringkat kinerja perusahaan Dalam pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2022 Menteri LHK menekankan Bahwa upaya perbaikan kinerja lingkungan ini Juga telah berdampak positif Terhadap masyarakat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Pada acara penyerahan Anugerah proper 2022 Menyebutkan Bahwa pada tahun 2022 Terdapat 872 eko inovasi Yang telah dilahirkan oleh perusahaan Yang berhubungan dengan Kinerja lingkungan di Indonesia Inovasi tersebut dinilai mampu Menghemat pengeluaran negara Sebesar 126,28 triliun rupiah Atau 23 persen lebih hemat Dari tahun 2021 Eko inovasi merupakan Cara yang ditawarkan oleh perusahaan Untuk menciptakan produk ramah lingkungan Yang bersifat mengurangi dampak Pada kerusakan lingkungan Eko inovasi yang dilahirkan oleh Sebanyak 3.200 perusahaan Pada tahun 2022 ini Terlihat dalam beberapa elemen Seperti penghematan energi Sebesar 469,3 juta gigajoule Penurunan emisi gas rumah kaca Sebesar 112,9 juta CO2 Ekwivalen Penurunan emisi konvensional Sebesar 11,92 juta ton Reduksi limbah B3 Sebesar 25,26 juta ton Efisiensi air Sebesar 326,6 juta m3 Penurunan beban pencemaran air Sebesar 33 juta ton Dan upaya perlindungan Keanekaragaman Hayati Seluas 1011 hektare Menteri LHK juga menyebut Bahwa upaya perbaikan kinerja lingkungan ini Juga telah berdampak positif Terhadap masyarakat Pada tahun 2022 Terdapat 1,89 triliun rupiah Dana yang telah digunakan Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Dana kata tersebut Juga telah mengalami kenaikan Dibanding tahun sebelumnya Kami laporkan Bahwa pada tahun 2022 Tercatat sebanyak 872 eko Inovasi telah dilahirkan Oleh perusahaan Dan dinilai Sebagai penghematan Yang bisa dinilai dalam rupiah Sebesar 126,28 triliun Atau 23% Lebih hemat dari tahun 2021 Jumlah inovasi yang ada Juga meningkat Sebesar 25% Dari tahun sebelumnya Yaitu 697 inovasi Pemirsa usai jeda Kami akan mengajak Anda Untuk melihat Rangkuman peristiwa Dalam Kaleidoskop 2022 Sesaat lagi Kami akan mengajak Anda